Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Hari ini Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 Kita kembali bersama-sama di dalam program Mari Membaca Alkitab hari yang ke-223 Kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Mari kita berdoa Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan telah sertai sepanjang aktivitas kami pada hari ini Dan sekarang kami akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan mampukan untuk kami bisa mengertiakan firmanmu Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapak melalui kehidupan kami Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema pembacaan kita pada malam hari ini adalah di belakang layar Bacaan diambil dari YSKL pasal 25 ayat yang pertama Sampai pasal 32 ayat yang ke-32 Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Tujukanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka Katakanlah kepada Bani Amon Dengarlah firman Tuhan Allah Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku Waktu kekudusannya dilanggar dan mengenai tanah Israel Waktu itu dijadikan sunyi sepi dan mengenai kaum Yehuda Waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang Dari sebelah timur menjadi miliknya Mereka akan mendirikan perkimahannya padamu Dan membangun tempat kediamannya Mereka akan memakan buah-buahanmu Dan meminum susu ternakmu Aku akan membuat raba menjadi padang rumput Untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena engkau bertepuk tangan Dan mengentakkan kakimu ke tanah Dan bergembira dalam hatimu Atas kecelakaan tanah Israel Oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan Tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau Menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa Dan melenyapkan engkau dari tengah Bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri Aku akan memusnahkan engkau Demikianlah engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena Muab berkata Sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan Dataran tinggi Muab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya Ya kota-kotanya tanpa terkecuali Yaitu kepermayan negeri itu Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryata'in Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon Kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya Supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi diantara bangsa-bangsa Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Muab Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda Dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka Oleh sebab itu beginilah firman Tuhanlah Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom Dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang Dan aku membuatnya menjadi reruntuhan Dari timan sampai dengan dedan Mereka akan mati rebah oleh pedang Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom Dengan tetangan umatku Israel Dan mereka akan memperlakukan Edom Selaras dengan murkaku dan amarahku Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas Demikianlah firman Tuhan Beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat Dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel Melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan Karena rasa permusuhan yang turun-temurun Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin Dan melenyapkan orang kereta Dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka Disertai penghajaran-penghajaran kemarahan Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka Pada tahun ke-11 Dalam bulan yang tertentu Pada tanggal satu bulan itu Datanglah firman Tuhan kepadaku Hai anak manusia Oleh karena tirus berkata mengenai Yerusalem Syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu Ia akan beralih kepadaku Sehingga aku menjadi penuh Tetapi ia menjadi rerun Tuhan Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Lihat aku menjadi lawanmu hai tirus Aku akan menyuruh bangkit Banyak bangsa melawan engkau Seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya Mereka akan memusnahkan tembok-tembok tirus Dan meruntuhkan menara-menaranya Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya Dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul Ia akan menjadi penyemuran pukat di tengah lautan Sebab aku yang mengatakannya Demikianlah firman Tuhan Allah Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa Dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan Akan ditewaskan dengan pedang Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku membawa dari utara Raja Nibu Kadnesar Raja Babel, Raja segala raja Untuk melawan tirus dengan memakai kuda Kereta, pasukan berkuda Dan sekumpulan tentara yang banyak Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan Akan dibunuhnya dengan pedang Ia akan menimbun tembok pengempungan Dan menyusun alat-alat pendubrak Dan memasang perisai melawan engkau Tumbukan alat pendubraknya Akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu Dan menara-menaramu Akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya Kudanya adalah begitu banyak Sehingga engkau akan ditutupi oleh abu Karena dera pasukan berkudanya Dan gertak roda keretanya Tembok-tembokmu akan gemetar Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbamu Seperti orang memasuki kota Yang sudah terbuka karena pendubrakan Dengan kaki kuda-kudanya Ia tidak menginjak-ginjak Semua jalan-jalanmu Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang Dan tugu-tugu yang kau andalkan Akan dirobohkan ke tanah Mereka akan merampas kekayaanmu Dan menjarah barang-barang perniagaanmu Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu Dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah Batumu, kayumu, dan tanahmu Akan dibuang ke dalam air Aku akan mengakhiri Keramaian nyanyianmu Dan suara kecapimu Tidak akan kedengaran lagi Aku akan menjadikan engkau Gunung batu yang gundul Dan dengan demikian Engkau akan menjadi penjemuran pukat Sehingga engkau tidak akan dibangun kembali Sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya Demikianlah firman Tuhan Allah Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus Apakah daerah pesisir Tidak akan gementar Mendengar derum kejatuhanmu Kalau orang-orang yang Berebahan mengerang Karena pembunuhan Bersimaharajalela Di tengah-tengahmu Semua pemuka bangsa-bangsa Yang di tepi lautan Akan turun tahanlah Dan menjauhkan jubah-jubahmu Kerajaannya Dan menanggalkan pakaiannya Yang berwarna-warna Mereka akan diliputi Kegentaraan Dan akan duduk di tanah Mereka akan gentar Senantiasa Dan kaget melihat engkau Dan mereka Akan mengucapkan Suatu ratapan Mengenai engkau Dan akan mengatakan Kepadamu Bagaimana engkau Hei kota yang terpuja Hilang dari lautan Kota yang berkuasa di laut Engkau dengan pendudukmu Yang menimbulkan ketakutan Para penduduk di daratan Sekarang daerah pesisir Jadi kentar Pada hari jatuhmu Ya daerah pesisir Yang di tepi laut Gempar mendengar Kesudahanmu Sebab beginilah Firman Tuhan Allah Pada saat aku Menjadikan engkau Kota reruntuhan Seperti kota-kota Yang tidak berpenduduk lagi Kalau aku menaikkan Pasang samudera Raya atasmu Dan air banjir Menutupi engkau Maka aku akan Menurunkan engkau Supaya engkau Bersama-sama Di sana Dengan orang-orang Yang turun ke liang kubur Kepada bangsa Dahulu kala Dan aku akan Membuat engkau Tinggal di bumi Yang paling bawah Seperti reruntuhan Dahulu kala Bersama dengan Orang-orang yang turun Ke liang kubur Supaya engkau Jangan lagi Didiami orang Dan jangan tampil lagi Di negeri orang-orang hidup Aku menentukan Bagimu Akhir hidupmu Yang mendahsyatkan Dan engkau Tidak terjumpa lagi Engkau dicari orang Tetapi tidak Ditemui lagi Untuk selama-lamanya Demikianlah Firman Tuhan Allah Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai engkau Anak manusia Ucapkanlah Suatu ratapan Mengenai tirus Dan katakanlah Kepada tirus Yang terletak Di pintu masuk lautan Dan yang berdagang Dengan bangsa-bangsa Di banyak daerah pesisir Beginilah firman Tuhan Allah Hai tirus Engkau berkata Aku kapal yang maha indah Wilayahmu Di tengah lautan Ahli bangunmu Membuat keindahanmu Sempurna Seluruh Badanmu Mereka buat Dari kayu Sanobar Senir Mereka mengambil Aras Libanon Membuat bagimu Tiang layar Pohon Tarbantin Dari basan Dipakai untuk Dayungmu Geladakmu Mereka buat Dari tulang gading Ditatahkan Di cemara Dari pantai Kitim Layarmu Diperbuat Dari lenan halus Yang berwarna-warni Dari tanah Mesir Itulah tandamu Dan tendamu Dari kain ungu tua Dan kain ungu muda Dari pantai Elisa Orang sidon Dan arwat Menjadi pendayungmu Tukang-tukangmu Hai tirus Berada padamu Mereka menjadi Pelaut-pelautmu Tua-tua Gibal Dengan ahli-ahli Berada padamu Tidak memperbaiki Kerusakan-kerusakanmu Segala kapal laut Beserta anak kapalmu Berlabuh padamu Tidak menukarkan Barang dagangannya Orang persia Lut Dan put Yang menjadi prajuritmu Ada dalam ketenteraanmu Perisai Dan ketopong Digantungkan padamu Mereka menambah Semarakmu Orang arwat Dan tentaranya Memanjat di atas Timbok-timbokmu Sekeliling Dan orang gamat Di atas menara-menaramu Mereka menggantungkan Perisai-perisainya Pada timbok-timbokmu Sekeliling Mereka membuat Keindahanmu Sempurna Taris berdagang Dengan engkau Dalam segala macam Harta yang banyak Mereka menukarkan Perak, besi Timah putih Dan timah hitam Ganti barang-barangmu Yawan, tubal Dan mesek Berdagang dengan engkau Mereka menukarkan Budak-budak Barang-barang tembaga Ganti barang-barang Daganganmu Dari Bet Tugarma Mereka menukarkan Kuda kereta Kuda tunggang Dan bagal Ganti barang-barangmu Orang Rodus Berdagang dengan engkau Banyak daerah pesisir Menjadi daerah Pasaranmu Mereka membawa Kepadamu tulang gading Dan kayu Arang Sebagai upeti Edom berdagang Dengan engkau Karena banyaknya Hasil-hasilmu Mereka menukarkan Permata batu Darah Kain ungu muda Pakaian berwarna-warna Kain lenan halus Karang Dan batu delima Diganti barang-barangmu Yuda dan tanah Israel Berdagang dengan engkau Mereka menukarkan Gandum dari Minit Mur Madu Minyak Dan balsam Ganti barang-barang Daganganmu Damsyik berdagang dengan engkau Karena banyaknya Hasil-hasilmu Karena segala macam Barangmu Yang banyak Anggur dari Helbon Bulu domba Dari sakar Dan anggur Ditukarkan Mereka ganti Barang-barangmu Besi yang sudah Dikerjakan dari Usang Kayu Teja Dan tebu Ada di antara Barang-barang Daganganmu Dedan Berdagang dengan engkau Dalam kulit pelana Untuk menunggang kuda Arab dan semua Pemuka kidar Berdagang dengan engkau Dalam anak domba Domba jantan Dan kambing jantan Dalam hal-hal itulah Mereka berdagang Dengan engkau Pedagang Sheba Dan Raima Berdagang dengan engkau Mereka menukarkan Yang terbaik Dari segara Rempah-rempah Dan segala batu permata Yang mahal-mahal Dan emas ganti Barang-barangmu Haran Kani Eden Asyur Dan kilmat Berdagang dengan engkau Mereka berdagang Di pasar-pasarmu Dalam jubah-jubah Yang mahal indah Kain ungu tua Pakaian yang berwarna-warni Permadani yang beraneka warna Dan tali Berpilin yang teguh Kapal-kapal tarsis Membawa barang-barang Dagangan ini bagimu Penuh dengan muatan Berat Engkau di tengah lautan Kelautan luas Pendayungmu Membawa engkau Tetapi Bade timur Melandamu Di tengah lautan Hartamu Barangmu Daganganmu Anak kapalmu Dan pelaut-pelautmu Tukang-tukangmu Dan pedagang-pedagangmu Dengan semua Prajurit-prajuritmu Yang ada padamu Ya bersama Seluruh penumpang-penumpangmu Terbenam dalam Lautan pada hari Tenggelamu Mendengar teriakan pelautmu Gemetarlah Tanah daratan Mereka turun dari kapalnya Yang mengayun Dayung semua Anak kapal Pelaut semuanya Ke daratan Lari mereka Ratapan kuat Teriakan pahit Diperdengarkan terhadapmu Taruh Abu di atas kepala Berguling-guling Dalam debu Mereka Mengudul diri Demi engkau Dan melilitkan Kain kabung Mereka menangis Jiwa merana Karena engkau Suatu Ratapan yang pahit Dalam Meratap Karena engkau Mereka mengucapkan Menangiskan Ratapan Siapa Seperti Tirus Yang sudah Dimusnahkan Di tengah lautan Sesudah Barangmu Datang dari laut Engkau Mengenyangkan Banyak bangsa-bangsa Dengan banyaknya Hartamu Daganganmu Engkau Memperkaya Raja-raja dunia Sekarang Engkau Dirusak Dan dilenyapkan Dari permukaan laut Dan tenggelam Di dasar lautan Daganganmu Dan seluruh penumpangmu Tenggelam Dengan engkau Orang pesisir Kaget semua Melihatmu Raja-rajanya Mengigil Mukanya Berkerut Pedagang Bangsa-bangsa Bersuit-suit Terhadapmu Akhir hidupmu Mendahsyatkan Dan lenyap Selamanya Engkau Maka Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hei anak manusia Katakanlah Kepada Raja Tirus Beginilah Firman Tuhan Allah Karena engkau Menjadi tinggi hati Dan berkata Aku adalah Allah Aku duduk Di tahta Allah Di tengah-tengah Lautan Padahal engkau Adalah manusia Bukanlah Allah Walau hatimu Menempatkan diri Sama dengan Allah Memang Hikmatmu Melebihi Hikmat Daniel Tiada Rahasia Yang terlindungi Bagimu Dengan Hikmatmu Dan pengertianmu Engkau Memperoleh Kekayaan Emas dan Pira Engkau Kumpulkan Dalam Perbendaharaanmu Karena engkau Sangat pandai Berdagang Engkau Memperbanyak Kekayaanmu Dan karena itu Engkau Jadi Sombong Oleh sebab itu Beginilah firman Tuhan Allah Karena hatimu Menempatkan diri Sama dengan Allah Maka Sungguh Aku membawa Orang asing Melawan engkau Yaitu bangsa Yang paling ganas Yang akan Menghunus Pedang mereka Melawan Hikmatmu Yang terpuja Dan Semarakmu Dinajiskan Engkau Diturunkannya Ke lubang kubur Engkau Mati Seperti orang Yang mati Terbunuh Di tengah Lautan Apakah Engkau Masih akan Mengatakan Di hadapan Pembunuhmu Aku adalah Allah Padahal terhadap Kuasa Penikamu Engkau Adalah Manusia Bukanlah Allah Engkau Akan Mati Seperti orang Tak bersunat Oleh tangan Orang asing Sebab Aku Yang mengatakannya Demikianlah Firman Tuhan Allah Lalu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Ucapkanlah Suatu Ratapan Mengenai Raja Tirus Dan Katakanlah Kepadanya Beginilah Firman Tuhan Allah Gambar Dari Kesempurnaan Engkau Penuh Hikmat Dan Maha Indah Engkau Di Taman Eden Yaitu Taman Allah Penuh Segala Batu Permata Yang Berharga Yaspis Merah Krisolid Dan Yaspis Hijau Permata Pirus Krisopras Dan Efrit Plasurid Batu Darah Dan Malapit Tempat Tatahannya Diperbuat Dari Emas Dan Disediakan Pada Hari Penciptaanmu Kuberikan Kuberikan Tempatmu Dekat Kerup Yang Berjaga Di Gunung Kudus Allah Engkau Berada Dan Berjalan Jalan Di Tengah Batu Batu Yang Berjahaya Cahaya Engkau Tak Berjalah Di Dalam Tingkah Lakumu Sejak Hari Penciptaanmu Sampai Terdapat Kecurangan Padamu Dengan Degangmu Yang Besar Engkau Penuh Dengan Kekerasan Dan Engkau Berbuat Dosa Maka Kubuangkan Engkau Dari Gunung Allah Dan Kerup Yang Berjaga Membinasakan Engkau Dari Tengah Batu Batu Yang Berjahaya Engkau Sombong Karena Kecantikanmu Hikmatmu Kau Musnahkan Demi Semarakmu Ke Bumi Kau Kulimpar Kepada Raja-Raja Engkau Kuserahkan Menjadi Tontonan Bagi Matanya Dengan Banyaknya Kesalahanmu Dan Kecurangan Dalam Daganganmu Engkau Melanggar Kekudusan Tempat Kudusmu Maka Aku Menyalakan Api Dari Tengahmu Yang Akan Memakan Habis Engkau Dan Kupiarkan Engkau Menjadi Abu Di Atas Bumi Di Hadapan Semua Yang Melihatmu Semua Di Antara Bangsa-bangsa Yang Mengenal Engkau Kaget Melihat Keadaanmu Akhir Hidupmu Mendahsyatkan Dan Lenyap Selamanya Engkau Lalu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Tujukanlah Mukamu Kepada Sidon Dan Bernumbuatlah Melawan Dia Dan Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Lihat Aku Menjadi Lawanmu Hai Sidon Dan Aku Menyatakan Kemuliaanku Di Tengah-tengahmu Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Saat Aku Menjatuhkan Hukuman Atasnya Dan Menunjukkan Kekudusanku Terhadap Dia Aku Akan Mendatangkan Sampar Atasnya Dan Darah Akan Mengalir Di Jalan-jalannya Dan Orang-orang Akan Mati Rebah Di Tengah-tengahnya Karena Pedang Yang Datang Dari Sekitarnya Melawan Dia Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Dan Dan Tidak Akan Ada Lagi Bagi Kaum Israel Dari Semua Tetangganya Yang Menghina Mereka Menjadi Duri Yang Menusuk Atau Onak Yang Memedihkan Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Allah Beginilah Firman Tuhan Allah Pada Saat Aku Mengumpulkan Kaum Israel Dari Tengah Suku-suku Bangsa Dimana Mereka Berserak Dan Aku Menunjukkan Kekudusanku Di Tanah Mereka Yang Telah Kuberikan Kepada Hambaku Yaakob Mereka Akan Diam Disana Dengan Aman Tenteram Mereka Akan Membangun Rumah Dan Membuat Kebun Anggur Ya Mereka Akan Diam Dengan Aman Tenteram Pada Saat Aku Menjatuhkan Hukuman Atas Semua Tetangganya Yang Menghina Mereka Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Allah Mereka Pada Tahun Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Tujukanlah Mukamu Kepada Firaun Raja Mesir Dan Bernu Buatlah Melawan Dia Dan Melawan Seluruh Mesir Berbicaralah Dan Katakan Beginilah Firman Tuhan Allah Lihat Aku Menjadi Lawanmu Hai Firaun Raja Mesir Buaya Yang Besar Yang Berbaring Di Tengah Anak Anak Sungai Mu Yaitu Nil Dan Yang Berkata Sungai Nil Aku Punya Aku Yang Membuatnya Aku Akan Mengenakan Klikir Pada Rahangmu Dan Membuat Ikan Dari Anak Anak Sungai Berlekatan Pada Sisikmu Aku Akan Mengangkat Engkau Dari Tengah Anak Anak Sungai Dengan Segala Ikannya Yang Berlekatan Pada Sisikmu Dan Aku Akan Melimparkan Engkau Padang Gurun Ya Engkau Dengan Segala Ikan Anak Anak Sungai Engkau Engkau Akan Jatuh Di Padang Dan Tidak Akan Dipungut Atau Dikubur Aku Memberikan Engkau Menjadi Makanan Binatang Binatang Liar Dan Burung Burung Di Udara Dan Semua Penduduk Mesir Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Oleh Karena Engkau Ibarat Tongkat Bambu Bagi Kaum Israel Pada Saat Mereka Memegang Engkau Dengan Tangan Engkau Patah Terkulai Dan Engkau Melukai Bahu Mereka Semua Dan Waktu Mereka Bertupang Padamu Engkau Patah Dan Engkau Membuat Mereka Semua Terhuyung Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Sungguh Aku Mendatangkan Pedang Atasmu Dan Melenyapkan Manusia Dan Binatang Daripadamu Sehingga Tanah Mesir Akan Menjadi Sunyi Sepi Dan Menjadi Rerun Tuhan Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Oleh Karena Engkau Berkata Sungai Nil Aku Punya Aku Yang Membuatnya Maka Sungguh Aku Menjadi Lawanmu Dan Lawan Anak Anak Sungai Dan Aku Akan Membuat Tanah Mesir Menjadi Rerun Tuhan Dan Menjadi Sunyi Sepi Mulai Dari Mikdol Sampai Siena Bahkan Sampai Perbatasan Tanah Etiopia Tidak Seorang Manusia Pun Akan Dan Tanah Itu Tidak Akan Didiami Selama Empat Puluh Tahun Aku Akan Membuat Tanah Mesir Menjadi Sunyi Sepi Di Tengah Negeri Negeri Yang Sudah Dimusnahkan Dan Kota Kotanya Akan Menjadi Sunyi Sepi Di Tengah Kota Kota Yang Diruntuhkan Selama Empat Puluh Tahun Aku Akan Menyerahkan Orang Mesir Di Antara Bangsa Bangsa Dan Menghamburkannya Kesemua Negeri Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Pada Akhir Keempat Puluh Tahun Itu Aku Akan Mengumpulkan Orang Orang Mesir Dari Tengah Bangsa Bangsa Dimana Mereka Berserap Dan Aku Akan Memulihkan Keadaan Mesir Dan Mengembalikan Mereka Ke Tanah Patros Yaitu Tanah Asal Mereka Dan Disana Mereka Menjadi Kerajaan Yang Lemah Di Antara Kerajaan Kerajaan Ia Akan Yang Paling Lemah Dan Tidak Akan Dapat Meninggikan Dirinya Lagi Di Atas Bangsa Bangsa Lain Aku Akan Membuat Mereka Begitu Lemah Sehingga Mereka Tidak Akan Memerintah Bangsa Bangsa Lagi Dan Bagi Kau Israel Mereka Tidak Lagi Menjadi Kepercayaan Yang Mengingatkan Kesalahan Israel Kalau Israel Berpaling Kepada Mereka Untuk Meminta Pertolongan Kedua Puluh Tujuh Dalam Bulan Pertama Pada Tanggal Satu Bulan Itu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Nebukad Nesar Raja Babel Menyuruh Tentaranya Bekerja Keras Melawan Tirus Semua Kepala Sudah Gundul Dan Semua Bau Sudah Lecet Tetapi Baik Ia Maupun Tentaranya Tidak Mendapat Untung Dari Tirus Atas Usaha Yang Dilakukannya Melawan Dia Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Aku Memberikan Tanah Mesir Kepadani Bukad Nesar Raja Babel Dan Ia Akan Mengangkut Kekayaannya Ia Akan Melakukan Perampasan Dan Penjarahan Dan Itulah Upah Bagi Tentaranya Aku Akan Memberikan Kepadanya Tanah Mesir Sebagai Pahala Atas Pekerjaan Yang Dilakukannya Sebab Mereka Sudah Pekerja Bagiku Demikianlah Pada hari itu Aku Akan Menubuhkan Tanduk Bagi Kaum Israel Dan Membuat Engkau Dapat Berbicara Lagi Di Tengah Tengah Mereka Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Bernubuatlah Dan Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Merataplah Aduh Hari Itu Hari Itu Sudah Dekat Hari Tuhan Sudah Dekat Hari Saat Bangsa Bangsa Pedang Datang Atas Mesir Dan Etiopia Akan Gemetar Pada Saat Berbahan Orang-orang Yang mati Terbunuh Di Mesir Dan Kekayaannya Dilarikan Dan Dasar-dasarnya Terbongkar Orang Etiopia Put Lut Seluruh Tanah Arab Libya Dan Orang-orang Dari Negeri Yang bersekutu Dengan Mereka Akan Mati Rebah Oleh Pedang Bersama Mereka Beginilah Firman Tuhan Orang-orang Yang mendukung Mesir Akan Mati Rebah Dan Kecungkaan Mesir Yang ditimbulkan Kekuatannya Akan Patah Dari Migdol Sampai Siena Mereka Mati Rebah Oleh Pedang Demikianlah Firman Tuhan Allah Ia Akan Dimusnahkan Di Tengah Negeri Yang Sudah Sunyi Sepi Dan Kota-kotanya Termasuk Kota-kota Yang Sudah Runtuh Maka Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Saat Aku Menimbulkan Api Di Mesir Sehingga Semua Orang Yang Membantunya Dimusnahkan Pada Hari Itu Utusan Utusanku Akan Berangkat Dengan Cepat Cepat Untuk Mengejutkan Etiopia Yang Bersenang Senang Dan Mereka Akan Gentar Pada Hari Penghukuman Mesir Sebab Sungguh Hari Itu Akan Datang Beginilah Firman Tuhan Allah Aku Akan Meniadakan Kekayaan Mesir Dengan Perantaraan Nebukad Nisar Raja Babel Ia Bersama Bangsanya Yaitu Yang Paling Ganas Di Antara Bangsa Bangsa Akan Dibawa Untuk Memusnahkan Tanah Itu Dan Mereka Akan Mengunus Pedang Terhadap Mesir Dan Memenuhi Tanah Itu Dengan Orang Orang Yang Terbunuh Aku Akan Mengeringkan Anak Anak Sungai Nil Dan Akan Menyerahkan Tanah Itu Dalam Tangan Orang Orang Jahat Dan Memusnahkan Tanah Itu Serta Segala Isinya Dengan Perantaraan Orang Orang Asing Aku Tuhan Yang Mengatakannya Beginilah Firman Menyesakan Berhala Berhala Dan Meniadakan Dewa-Dewa Dari Memphis Dan Tidak Akan Ada Lagi Pemimpin Di Tanah Mesir Dan Aku Akan Menimbulkan Ketakutan Di Sana Aku Akan Memusnahkan Patros Dan Menimbulkan Api Di Soan Dan Menjatuhkan Hukuman Atas Tipe Aku Akan Mencurahkan Amarahku Atas Sin Benteng Mesir Dan Melenyapkan Kekayaan Tipe Aku Akan Menimbulkan Api Di Mesir Sin Akan Gemetar Dan Tebe Akan Direbut Dan Tembok Tembok Akan Dibongkar Teruna Teruna On Dan Pi Beset Akan Mati Rebah Oleh Pedang Dan Perempuan Perempuan Akan Diangkut Tertawan Di Tahpan Hes Hari Akan Menjadi Kelap Pada Saat Aku Mematahkan Kekuasaan Mesir Disana Dan Kecungkaannya Yang Ditimbulkan Kekuatannya Berakhir Kota Itu Akan Ditutupi Oleh Awan Dan Anak Anak Perempuan Akan Diangkut Tertawan Dan Aku Akan Menjatuhkan Hukuman Atas Mesir Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Tahun Kesebelas Dalam Bulan Pertama Pada Tanggal Tujuh Bulan Itu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Aku Telah Mematahkan Tangan Kekuasaan Firaun Raja Mesir Dan Lihat Tangannya Itu Tidak Dibalut Supaya Sembuh Kembali Tidak Ada Yang Memasang Pebalut Supaya Kuat Kembali Untuk Mengacungkan Pedang Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Lihat Aku Menjadi Lawan Firaun Raja Mesir Dan Aku Akan Mematahkan Tangannya Baik Yang Masih Kuat Maupun Yang Sudah Patah Dan Aku Akan Menjatuhkan Pedang Dari Tangannya Aku Akan Menyerahkan Orang Mesir Di Antara Bangsa Bangsa Dan Menghamburkan Mereka Kesemua Negeri Aku Akan Menguatkan Tangan Raja Babel Dan Akan Memberikan Pedangku Dalam Tangannya Tetapi Aku Akan Mematahkan Tangan Firaun Dan Ia Akan Merintih Dihadapannya Seperti Orang Yang Mendapat Luka Berat Ya Aku Akan Menguatkan Tangan Raja Babel Tetapi Tangan Raja Firaun Akan Jatuh Terkulai Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Saat Aku Memberikan Pedangku Dalam Tangan Raja Babel Dan Ia Mengacungkannya Melawan Tanah Mesir Aku Akan Menyerahkan Orang Mesir Di Antara Bangsa Bangsa Dan Menghamburkan Mereka Kesemua Negeri Dan Mereka Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Pada Tahun Kesebelas Dalam Bulan Yang Ketiga Pada Tanggal Satu Bulan Itu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Katakanlah Kepada Firaun Raja Mesir Dan Kepada Kalayak Ramai Yang Mengikutinya Di Dalam Kebesaranmu Siapakah Yang dapat Menyamai Engkau Lihat Aku Menyamakan Engkau Dengan Pohon Aras Di Libanon Penuh Dengan Cabang Yang Elok Dan Daun Yang Rumpun Sekali Tubuhnya Sangat Tinggi Puncaknya Sampai Langit Sungai Sungai Membuatnya Besar Samudera Raya Membuatnya Meninggi Itu Membuat Sungainya Mengalir Mengelilingi Bedengnya Itu Dan Menjulurkan Saluran Saluran Ke Segala Pohon Yang Ada Di Padang Maka Dari Itu Tubuhnya Lebih Tinggi Dari Segala Pohon Di Padang Ranting Ranting Yang Menjadi Banyak Cabang Cabang Menjadi Panjang Lantaran Air Yang Melimpah Datang Pada Ranting Dia Bersarang Segala Burung Yang Di Udara Di Bawah Cabang Segala Binatang Di Hutan Melahirkan Anaknya Dan Semuanya Bangsa Besar Duduk Bernaung Di Bawahnya Ia Elok Karena Besarnya Dan Karena Cabang Yang Panjang Panjang Karena Akarnya Julur Jalar Sampai Di Air Yang Berlimpah Limpah Pohon Pohon Aras Di Dalam Taman Allah Tidak Akan Dapat Menyainginya Juga Pohon Sanubar Tidak Akan Dapat Menyamai Ranting Ranting Dan Pohon Berangan Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Cabang Cabang Segala Pohon Pohon Yang Di Taman Allah Tidak Ada Yang Dapat Disamakan Dengan Dia Mengenai Keelokannya Aku Membuat Dia Sungguh Elok Dengan Cabang Cabangnya Yang Sangat Rapat Di Taman Eden Di Taman Allah Segala Pohon Cemburu Padanya Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Oleh Karena Ia Tumbuh Tinggi Dan Puncaknya Menyulang Sampai Kelangit Dan Ia Menjadi Sombong Karena Ketinggiannya Maka Aku Telah Menyerahkan Dia Kedalam Tangan Seorang Berkuasa Di antara Bangsa Bangsa Supaya Ia Memperlakukannya Selaras Dengan Kejahatannya Aku Menghalau Dia Orang Orang Asing Yaitu Yang Paling Ganas Di antara Bangsa Bangsa Akan Menebang Dia Dan Membiarkannya Di atas Gunung Gunung Dan Di semua Lembah Cabang Cabangnya Berjatuhan Dan Di semua Alur Sungai Negeri Itu Ranting Ranting Berpatahan Dan Semua Bangsa Di Bumi Pergilari Dari Naungannya Dan Membiarkan Dia Di atas Batangnya Yang Roboh Itu Berhinggapan Segala Burung Di udara Dan Di antara Cabang Cabangnya Diam Segala Binatang Di hutan Semuanya Ini Terjadi Supaya Segala Pohon Yang Di tepi Air Jangan Meninggikan Dirinya Dan Puncaknya Jangan Dijulurkan Sampai Ke langit Dan Supaya Pohon Pohon Besar Yaitu Semua Yang Menghisap Banyak Air Jangan Tetap Berdiri Di dalam Kecongkakannya Sebab Mereka Semuanya Telah Diserahkan Kedalam Maut Kedalam Bumi Yang Paling Bawah Di Tengah Anak-anak Manusia Yang Telah Turun Ke Liang Kubur Beginilah Firman Tuhan Allah Pada hari Ia turun Ke dunia Orang Mati Aku Membuat Samudera Raya Berkabung Karena Dia Aku Mengampang Sungai Sungainya Sehingga Air Banjirnya Dibendung Dan Karena Dia Aku Membuat Gunung Libanon Berpakaian Kabung Dan Membuat Segala Pohon Di Hutan Layu Lesu Mendengar Derum Kejatuhannya Aku Membuat Bangsa Bangsa Kemetar Pada Saat Aku Menurunkan Dia Ke Dunia Orang Mati Menjumpai Mereka Yang Telah Turun Ke Liang Kubur Dan Segala Pohon Taman Eden Akan Merasa Terhibur Di Bumi Yang Paling Bawah Yaitu Pohon Yang Terpilih Dan Yang Terindah Dari Libanon Yang Mengisap Banyak Air Mereka Juga Turun Bersama Dia Ke Dunia Orang Mati Yaitu Ke Orang Orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Dan Mereka Yang Bernaung Di Bawahnya Di Tengah Bangsa Bangsa Mati Juga Maka Dengan Siapakah Engkau Dapat Disamakan Di Antara Pohon Pohon Di Taman Eden Dalam Hal Kemuliaan Dan Kebesaran Engkau Akan Diturunkan Ke Bumi Yang Paling Bawah Bersama Pohon Pohon Di Taman Eden Dan Engkau Terlentang Di Tengah Orang Yang Yang Tak Bersunat Bersama Orang Orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Itulah Firaun Dengan Semua Kalayak Ramai Yang Mengikutinya Demikianlah Firman Tuhan Allah Pada Tahun Kedua Belas Dalam Bulan Yang Kedua Belas Pada Tanggal Satu Bulan Itu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Ucapkanlah Suatu Ratapan Mengenai Firaun Raja Mesir Dan Katakanlah Kepadanya Engkau Menyamakan Dirimu Dengan Singa Muda Diantara Bangsa Bangsa Tetapi Engkau Seperti Buaya Di Laut Sungai Sungai Mu Kau Buat Berbuih Engkau Mengeruhkan Airnya Dengan Kaki Dan Menggelompar Dalam Lumpur Sungainya Beginilah Firman Tuhan Allah Aku Memasang Jaringku Menangkap Engkau Dengan Sekumpulan Bangsa Bangsa Yang Banyak Dan Mengangkat Engkau Di Dalam Pukat Ku Kuhempaskan Engkau Ke Tanah Kulemparkan Engkau Ke Padang Dan Ke Atasmu Kusuruh Hinggap Segala Burung Di Udara Dengan Dagingmu Kukenyangkan Binatang Binatang Seluruh Bumi Dagingmu Kubiarkan Berhamburan Di Atas Gunungan Lembah Lembah Aku Penuhi Dengan Bangkai Bangkai Bumi Kuberi Minum Darah Yang Mengalir Ya Juga Akan Penuh Dengannya Waktu Aku Membinasakan Engkau Langit Akan Kututup Dan Bintangnya Kubuat Berkabut Matahari Kututup Dengan Awan Dan Bulan Cahayanya Tak Disinarkan Semua Yang Bersinar Di Langit Akan Kugelapkan Demi Engkau Kugelapkan Kudatangkan Atas Tanah Demikianlah Firman Tuhan Allah Aku Menggelisahkan Hati Banyak Bangsa Kalau Aku Membawa Kamu Sebagai Tawanan Di Tengah Bangsa Bangsa Kau Negeri Negeri Yang Belum Kamu Kenal Aku Akan Membuat Banyak Bangsa Kaget Melihat Engkau Dan Raja-Rajanya Akan Menggigil Melihatmu Kalau Aku Menetak-netakan Pedangku Di Hadapan Mereka Mereka Akan Gentar Terus Menerus Masing-masing Demi Hidupnya Pada Hari Kesudahanmu Sebab Beginilah Firman Tuhan Allah Pedang Raja Babel Akan Datang Atasmu Aku Akan Membuat Kalayak Pengikutmu Berbahan Oleh Pedang Para Pahlawan Semuanya Yang Terganas Di Antara Bangsa-bangsa Kecungkakan Mesir Akan Dipatahkan Dan Kalayak Pengikutnya Semua Dipunahkan Semua Binatangnya Akan Kubinasakan Di Tepi Sungai-sungai Besar Kaki Manusia Tidak Lagi Mengeruhkannya Dan Di Dalamnya Tidak Hewan Menggelompar Maka Airnya Akan Kujernihkan Sungai-sungainya Akan Kubuat Mengalir Seperti Minyak Demikianlah Firman Tuhan Allah Pada Saat Mesir Kujadikan Sunyi Sepih Juga Habis Dilenyapkan Segala Isi Negeri Dan Semua Penduduknya Habis Kungusnahkan Mereka Akan Tahu Bahwa Akulah Tuhan Inilah Ratapan Yang Seharusnya Dinyanyikan Kaum Perempuan Bangsa-bangsa Akan Menyanyikannya Atas seluruh Rakyatnya Yang Banyak Demikianlah Firman Tuhan Allah Pada Tahun Kedua Belas Dalam Bulan Pertama Tanggal 15 Bulan Itu Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Perdengarkanlah Suatu Ratapan Engkau Bersama Kaum Perempuan Bangsa-bangsa Yang Hebat Mengenai Kalayak Ramai Di Mesir Dan Turunkanlah Mereka Ke Bumi Yang Paling Bawah Menjumbai Mereka Yang Telah Turun Ke Liang Bubur Dari Siapakah Engkau Lebih Cantik Turunlah Dan Berbaringlah Bersama Orang-orang Yang Tidak Bersunat Mereka Akan Rebah Di Tengah Orang-orang Yang Mati Terbunus Oleh Pedang Dan Seluruh Rakyatnya Yang Banyak Akan Terlentang Bersama Dia Orang-orang Berkuasa Yang Gagah Perkasa Beserta Pembantu Pembantunya Akan Berbicara Mengenai Dia Dari Tengah Dunia Orang Mati Mereka Telah Turun Dan Terlentang Orang-orang Yang Tidak Bersunat Itu Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Disitu Asyur Dengan Semua Sekutunya Sekelilingnya Terdapat Kuburnya Mereka Semuanya Mati Terbunuh Rebah Oleh Pedang Kuburnya Ditentukan Pada Bagian Yang Terdalam Dari Liang Dan Kumpulan Pengikutnya Terdapat Sekeliling Kuburnya Mereka Semuanya Mati Terbunuh Rebah Oleh Pedang Yaitu Yang Menimbulkan Ketakutan Di Dunia Orang-orang Hidup Disitu Elam Dan Sekeliling Kuburnya Seluruh Rakyatnya Yang Banyak Mereka Semuanya Mati Terbunuh Rebah Oleh Pedang Yaitu Yang Tanpa Disunat Turun Ke Bumi Yang Paling Bawah Yang Dari Pihaknya Menimbulkan Ketakutan Di Dunia Orang-orang Hidup Mereka Menanggung Nudanya Bersama Orang-orang Yang Turun Ke Liang Kubur Di Tengah Orang-orang Yang Mati Terbunuh Disediakan Tempat Tidur Baginya Dengan Seluruh Rakyatnya Yang Banyak Sekeliling Kuburnya Mereka Semuanya Orang-orang Yang Tidak Disunat Mati Terbunuh Oleh Pedang Oleh Sebab Ketakutan Terhadap Mereka Sudah Ditimpulkan Di Dunia Orang-orang Hidup Dan Mereka Menanggung Nudanya Bersama Orang-orang Yang Turun Ke Liang Kubur Mereka Ditempatkan Di Tengah Orang-orang Yang Mati Terbunuh Disitu Mesek Dan Tubal Dengan Seluruh Rakyatnya Yang Banyak Sekeliling Kuburnya Mereka Semuanya Orang-orang Yang Tidak Disunat Mati Terbunuh Oleh Pedang Sebab Mereka Menimbulkan Ketakutan Di Dunia Orang-orang Hidup Mereka Tidak Dibaringkan Bersama Pahlawan-pahlawan Yang Mati Rebah Pada Zaman Dahulu Yang Turun Ke Dunia Orang Mati Bersama Segala Senjata Perangnya Dan Yang Pedang-pedangnya Ditaruh Orang Di Bawah Kepalanya Serta Perisai-perisainya Terletak Di Atas Tulang-tulangnya Sebab Ketakutan Terhadap Pahlawan-pahlawan Itu Meliputi Orang-orang Hidup Engkau Akan Terlentang Di Tengah Orang-orang Yang Tidak Bersunat Bersama Orang-orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Disitu Edom Raja-rajanya Dan Semua Pemimpinnya Yang Ditempatkan Dekat Orang-orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Walaupun Mereka Kuat Mereka Dibaringkan Dekat Orang-orang Yang Tidak Disunat Dan Dekat Orang-orang Yang Pemimpin Dari Utara Semuanya Mereka Dan Semua Orang Sidon Yang Dengan Malu Turun Dekat Orang-orang Yang Mati Terbunuh Walaupun Dengan Kekuatannya Mereka Sudah Menimbulkan Ketakutan Terhadap Mereka Mereka Dibaringkan Tanpa Disunat Dekat Orang-orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Dan Mereka Menanggung Nodanya Bersama Orang-orang Yang Turun Keliang Kubur Firaun Akan Melihat Mereka Semuanya Dan Ia Akan Merasa Terhibur Dengan Nasib Kalaik Rame Yang Mengikutinya Firaun Mati Terbunuh Oleh Pedang Dengan Seluruh Tentaranya Demikianlah Firman Tuhan Allah Oleh Karena Ia Menimbulkan Ketakutan Di Dunia Orang-orang Hidup Maka Ia Dibaringkan Di Tengah Orang-orang Yang Tidak Disunat Dekat Orang Yang Mati Terbunuh Oleh Pedang Firaun Dengan Seluruh Kalayak Ramai Yang Mengikutinya Demikianlah Firman Tuhan Allah Demikian Pembacaan Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Syukur Kepada Allah Saat malam Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Kita Persyukur Kita Tekun Terus Belajar Apa yang Menjadi Kebenaran Dan Isi Hati Tuhan Ada Satu Kisah Tentang Max Max Sedang Marah Tahun Ini Orang Tuaku Tidak Akan Mengadakan Apa-apa Untuk Ulang Tahunku Ia Mengeluh Aku Tidak Minta Banyak Aku Hanya Ingin Mengundang Beberapa Teman Makan Pizza Dan Nonton Film Jane Mendengarkan Max Dan Mencoba Untuk Tersenyum Ia Tahu Bahwa Ulang Tahun Max Sudah Dekat Tetapi Ia Juga Tahu Bahwa Orang Tua Max Sedang Berusaha Untuk Mengadakan Pesta Kejutan Bagi Max Wah Itu Tidak Menyenangkan Jawab Jane Yang Mencoba Untuk Bersikap Apa Adanya Kan Aku Tidak Selalu Mempunyai Kesempatan Untuk Mengundang Teman Maksud Maksudku Jarang Ada Teman Teman Yang Aku Undang Max Beralasan Ya Keliatannya Memang Kurang Adil Jawab Jane Aku Ikut Setih Atas Semuanya Ini Tetapi Aku Harus Buru Buru Pergi Nanti Ketemu Lagi Setelah Pulang Sekolah Jane Buru Pergi Hah Hampir Saja Pikirnya Berusaha Menutupi Rencana Pesta Kejutan Untuk Max Semakin Sulit Ia tahu Max sedih Tapi Ia juga Tahu Bahwa Pesta Yang direncanakan Oleh orang tua Max Akan Jadi Luar Biasa Ia tahu Bahwa Setelah Pesta Baru Max Akan Mengerti Mengapa Sikap Orang Tuanya Sepertinya Kurang Masuk Akal Saudara Yang dikasih Tuhan Allah Juga Bekerja Di Belakang Layar Ia Merencanakan Dan Mengatur Semua Kejadian Untuk Menggenapi Rencananya Kita Mungkin Tidak Selalu Mengerti Apa Yang Tuhan Melakukan Tetapi Kita Dapat Mempercayai Bahwa Rencananya Adalah Yang Terbaik Oleh Karena Itu Kita Belajar Melalui Kitab-kitab Nubuatan Sudah Sangat Jelas Bahwa Allah Sedang Bekerja Kadangkala Yang Mengesehkan Rencananya Di balik Layar Pernah Pernah Anda Melihat Pekerjaan Allah Di Dalam Hidup Kita Pernah Kita Melihat Kebelakang Dan Menyadari Bagaimana Allah Telah Membuat Segala Sesuatu Bekerja Begitu Rupa Situasi Apa Yang telah Allah Izinkan Terjadi Dalam Hidup Kita Untuk Membawa Kita Semakin Dekat Kepadanya Bersyukurlah Untuk Rencananya Belajarlah Untuk Percaya Kepadanya Walaupun Kita Tidak Mengerti Mengapa Hal-hal Tertentu Terjadi Dalam Hidup Kita Tuhan Bekerja Di Belakang Layar Untuk Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Baik Terima Kasih Untuk Apa Yang Kau Sampaikan Malam Ini Kiranya Menolong Kami Yang Sedang Berkeluh Kesah Menolong Kami Yang Sedang Dalam Jerih Lalah Menolong Kami Yang Saat Ini Ingin Menyerah Mampukan Kami Untuk Percaya Bahwa Engkau Allah Yang Mengasihi Kami Dan Allah Yang Terus Bekerja Di Balik Layar Untuk Kebaikan Kami Rancangan Dan Rencanamu Sempurna Yang Terbaik Untuk Kami Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Malam Ini Kami Serahkan Istirahat Kami Dan Kami Serahkan Hidup Serta Hari Hari Yang Tuhan Anugerahkan Buat Kami Di Kita Yang Hari Ini Berbeban Berat Yang Hari Ini Punya Pergumulan Yang Begitu Berat Menindih Kita Tuhan Bekerja Di Balik Layar Untuk Kita Kiranya Kita Tetap Percaya Dan Kita Semakin Mendekat Dan Menyerahkan Segala Sesuatu Pengharapan Kita Kedalam Kasih Setia Tuhan Selamat Malam Tuhan Memberkati Kita Semua Sampai 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 Sampai